Pendekar lembah naga, jilid 40. Bagi pengelihatan semua orang, kelihatan pangeran itu terdesak hebat karena dia hanya berloncatan ke sana sini sambil menggerakkan kedua kakinya mengatur langkah-langkah aneh. Akan tetapi diam-diam Sin Leong tersenyum dan memandang kagum. Kakak angkatnya itu kembali telah memperlihatkan kelihayan Pak Kuapo, yaitu langkah segi delapan yang amat aneh. Pemuda tampan gagah itu hanya melangkah ke sana sini seperti orang menari, tapi semua sambaran rantai itu luput dan hanya mengenai tempat kosong selalu. Makin lama makin penasaran rasa hati Bong Song Tahi karena semua serangannya tak pernah berhasil, juga dia mulai merasa ngeri karena dia dapat menduga bahwa pangeran ini benar-benar amat lihai. Tiba-tiba terdengar suara ketawa mengejek dari pangeran itu dan dia telah menggerakkan tangan kirinya menangkis rantai yang datang menyambar. Hanya dengan tangan kosong saja dia berani menangkis rantai. Hal ini mengejutkan hati Sin Leong dan menggirangkan hati Bong Song Kahi. Rantai itu terbuat daripada baja murni dan juga digerakkan dengan pengerahan tenaga Sinkang. Batu karang pun akan hancur apabila terkena hantaman ujung rantai, apalagi tangan yang terdiri dari kulit daging dan tulang, pasti akan hancur berantakan. Plak! Tangan itu menangkis ujung rantai hingga rantai itu membalik, hampir menghantar muka Bong Song Kahi sendiri. Dan tangan kiri pemuda bangsawan itu sama sekali tidak terluka, lecet sedikit pun tidak. Bong Song Kahi menjadi pucat. Tidak disangkanya bahwa pemuda ini memiliki kekebalan yang sehebat itu. Dan Sin Leong kagum bukan main. Dia sendiri tidak tahu bahwa kakak angkatnya itu sudah mewarisi ilmu kekebalan yang hebat dari Hek Hyat Moli. Bersama mendiam Pek Hyat Moko, dulu nenek iblis ini telah menciptakan ilmu kekebalan yang ajaib, yang membuat seluruh tubuh mereka kebal terhadap senjata yang bagaimana ampuhnya, bahkan sepasang tangan mereka mampu menangkis senjata-senjata pusaka. Dalam cerita Dewi Maut, para pendekar pun sampai kewalahan menghadapi kekebalan Pek Hyat Moko dan Hek Hyat Moli, sampai kemudian sepasang pendekar Chia Bun Ho dan Yap In Hang mengetahui rahasia kelemahan mereka yang dibuka oleh hamila, ratu dari Raja Sabutai, bahwa kelemahan kakek dan nenek iblis itu berada pada telapak kaki mereka hingga akhirnya sepasang pendekar itu berhasil menewaskan Pek Hyat Moko dan melukai Hek Hyat Moli. Kini, ternyata ilmu yang luar biasa itu telah diturunkan pula kepada Cheng Hong Hong dan hanya pangeran ini sendiri yang tahu rahasia kelemahannya sendiri. Sesudah menguji kekebalannya sendiri, Han Hong tertawa dan kini senaknya saja dia menghadapi serangan rantai itu, bahkan kadang-kadang dia menerima gebukan rantai itu dengan tubuhnya. Makin pucatlah wajah Bong Song Kahi dan tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak. Uap hitam menyambar ke arah muka Han Hong dan itu adalah bubuk beracun yang mengandung obat dius, yang biasa dipergunakan oleh Jai Hwe Acak ini untuk memilius wanita yang diculiknya. Akan tetapi, perbuatannya inilah yang mendatangkan malapetaka baginya. Kalau tadinya Han Hong masih ragu-ragu untuk membunuh orang yang dianggapnya tidak ada sangkut pautnya dengan Jeng Hwe Apang, kini melihat orang itu memergunakan racun, pangeran muda ini menjadi marah. Han Hong meloncat untuk menghindari dan tiba-tiba dari mulutnya menyambar sinar putih sedemikian cepat dan tidak terduga sehingga walaupun Bong Song Kahi sudah berusaha menghindar, namun tetap saja matuk kirinya harus menerima sambaran peksiam, jarum putih, yang tersebar dari mulut pangeran itu. Bong Song Kahi menjerit keras, rantainya terlepas dan kedua tangannya cepat mendekat matanya karena dia merasakan kenyerian yang menyusup sampai ke dalam jantungnya. Han Hong menggerakkan pedangnya yang semenjak tadi hanya dipakai menangkis saja. Pedang itu menembus dada dan ketika dicabutnya, darah munkrat dari tubuh lawan yang terjengkang dan tuaslah Bong Song Kahi. Melihat ini, Gak Song Kahi menjadi terkejut bukan main, juga amat marah. Dia berteriak mengeluarkan aba-aba kepada semua anak buahnya agar maju mengeroyok, sedangkan dia sendiri lalu menggerakkan pedangnya yang ampuh, pedang yang mengandung racun amat jahat, menerjang ke depan dan disambut oleh Sin Leong. Han Hong mengeluarkan suara tertawa mengejek dan pangeran ini segera menggerakkan pedangnya mengamuk, dikeroyok oleh puluhan orang anak buah Jeng Hawe Apang. Hahaha, kalian orang-orang Jeng Hawe Apang benar-benar tidak tahu diri maka sudah selayaknya mampus. Kami adalah sepasang pendekar dari lembah naga. Kami adalah harimau sakti dan naga sakti dari lembah naga, dan pada hari ini Jeng Hawe Apang akan terbasmi habis oleh kami. Diam-diam Sin Leong terkejut mendengar suara yang sangat congkak ini, dan dia merasa ngeri ketika melihat betapa Han Hong mengamuk dengan pedangnya, merobohkan para anggota Jeng Hawe Apang seperti orang membabat rumput saja. Tentu saja para anggota Jeng Hawe Apang itu bukan lawan pangeran yang lihai itu. Sambil tertawa-tawa Han Hong merobohkan mereka seorang demi seorang. Darah munkrat-munkrat membasai bumi dan teriakan-teriakan mengerikan terdengar susul-menyusul. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, Gak Song Kang merasa khawatir sekali. Apalagi saat dia mendapat kenyataan betapa semua gerakan pedangnya yang ditujukan untuk menyerang pemuda remaja itu tak pernah berhasil mengenai sasaran, dia semakin gelisah dan maklum bahwa keadaannya amat berhahaya. Ketua Jeng Hawe Apang ini memang seorang pengecut. Dulu pun pada saat Jeng Hawe Apang diserbu oleh Kim Hang Liu Niyo, begitu dia tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk menang, diam-diam dia lalu melarikan diri sambil membawa pergi Sin Leong. Kini, ternyata kedua orang pemuda remaja itu tidak kalah lihainya dibandingkan dengan wanita iblis itu, bahkan sutenya telah tewas dan anak buahnya banyak yang tewas pula dan kini sisanya sedang dihajar habis-habisan oleh pemuda yang berpakaian indah dan memakai sorban berhiaskan batu permata itu. Heiik! Tiba-tiba ketua Jeng Hawe Apang itu mengeluarkan teriakan nyaring. Begitu kedua tangannya bergerak, dari tangan kirinya meluncur paku-paku hitam dan dari pangkal pedang dekat gagang juga meluncur jarum-jarum hitam. Baik paku-paku maupun jarum-jarum itu semua mengandung racun yang sangat tampuh dan menyambar dengan cepat sekali ke arah Sin Leong. Untung bahwa pemuda remaja ini pernah digembleng oleh orang-orang sakti seperti Chia Keng Hang dan Ouyeng Bu sehingga dia telah memiliki kematangan dan ketenangan batin yang luar biasa. Penyerangan jarum-jarum dan paku-paku itu sangat tiba-tiba dan sama sekali tidak tersangka-sangka juga dilakukan dari jarak dekat. Kalau dia gugup dan menangkis, sedikit lecet saja pada lengannya akan cukup membahayakan sebab senjata-senjata rahasia itu direndam racun yang amat jahat. Namun Sin Leong sudah tahu bahwa ketua Jeng Hawe Apang itu adalah ahli racun, maka dia pun secara otomatis melempar tubuhnya ke belakang, berjungkir balik sehingga terhindar dari sambaran senjata-senjata gelap yang beracun ini. Akan tetapi, kesempatan itu cepat digunakan oleh Gak Song Kamu untuk melempar-lemparkan alat peledak yang kemudian mengeluarkan asap hitam tebal. Sambil tersenyum lega dia cepat meloncat melalui asap hitam yang beracun itu dan yang tidak mengganggu dirinya untuk melarikan diri seperti yang telah dilakukannya ketika Kim Hang Lee Unyeo menyerbu Jeng Hawe Apang dahulu. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu pemuda remaja yang menjadi lawannya tadi sudah berdiri di depannya, menghalanginya sambil tersenyum mengejek dan tidak kurang suatu apa. Dia tidak tahu bahwa Sin Leong masih ingat akan lihainya alat-alat peledak itu, maka saat melihat lawannya tadi melontar-lontarkan benda-benda itu, Sin Leong menggunakan ginkangnya untuk menghindar jauh ke tempat gelap, lalu dia berkelebat menghadang ketika melihat ketua Jeng Hawe Apang itu hendak melarikan diri. Jangan harap kau akan dapat lari lagi seperti dahulu, Pang Cu Sin Leong berkata. Dia merasa muak sekali akan kecurangan ketua yang pengecut ini, yang selalu hendak pergi meninggalkan anak buahnya dan menyelamatkan diri sendiri secara curang apabila keadaan berbahaya baginya, sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang ketua yang tidak mempedulikan keadaan anak buahnya. Akan tetapi, melihat pemuda yang luar biasa itu sudah menghadangnya, Gak Song Kam yang makin panik itu segera menubruk dengan pedannya, mengirim serangan maut dan nekat karena dia maklum bahwa kalau dia tidak dapat segera melarikan diri dan pangeran yang sedang mengamuk itu turun tangan pula, tak mungkin lagi dia menyelamatkan diri. Melihat serangan yang dilakukan dengan nekat ini, Sin Leong lalu merendahkan tubuhnya dan dari samping lengannya cepat mengibas. Serangkum hawa yang luar biasa kuatnya menyambar dan langsung menyerbu dada ketua jeng hawe apang itu. Gak Song Kam mengeluh, pedangnya terlepas kemudian dia terpelanting, roboh pringsan. Kiranya Sin Leong sudah menggunakan lagi sebuah jurus capsa cilang yang ampuh itu, dan akibatnya, baru terkena angin pukulannya saja lawan sudah terpelanting dan roboh pingsan. Memang dalam hati Sin Leong sama sekali tak terkandung niat untuk membunuh orang, maka dia pun tidak melanjutkan serangan dan hanya memandang kepada tubuh lawan yang tak bergerak itu. Hahaha, bagus. Leong T, engkau telah berhasil merobohkannya terdengar suara Han Hou bersorak dan Sin Leong melibat tubuh kakak angkatnya itu berkelebat, lalu cahaya pedang menyambar ke arah leher ketua jeng hawe apang yang masih tingsan. Hou Ko, jangan teriaknya, akan tetapi dia segera memejamkan macu ketika melihat darah munkrat-munkrat dan kakak angkatnya itu sudah memegang kepala yang buntung itu pada rambutnya, mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tertawa-tawa. Semenjak tadi, para anak buah jeng hawe apang memang sudah gentar dan panik. Melihat betapa pasukan obor telah roboh semua oleh Sin Leong, disusul robohnya sete dari ketua mereka oleh Han Hou yang lantas mengamuk dan merobohkan banyak kawan mereka, para anak buah jeng hawe apang itu sudah menjadi ketakutan. Hanya karena ketua mereka masih melawan Sin Leong mati-matian sajalah mereka masih mempunyai harapan untuk mengalahkan dua orang muda perkasa itu. Akan tetapi, begitu Gak Song Kam roboh dan tewas, kemudian kepalanya dijambak dan diangkat oleh pangeran itu, jali mereka terbang dan dengan ketakutan sisa anak buah jeng hawe apang itu lalu melarikan diri dari tempat itu. Han Hou tertawa bergelap dan menyambitkan kepala yang buntung lehernya itu ke arah anak buah yang melarikan diri. Trak! Dengan tepat kepala dari Gak Song Kam itu menimpa kepala anak buah yang sedang lari, maka robohlah orang itu dengan kepala retak. Cheng Hon Hou lalu mengambil obor yang banyak dilempar di atas tanah oleh para anak buah jeng hawe apang, kemudian dia membakari rumah-rumah yang berada di situ. Dalam waktu singkat saja, sarang jeng hawe apang menjadi lautan api. Para wanita yang tadinya bersembunyi di dalam, kini berlari-larian keluar dalam keadaan panik, ditertawakan oleh Hon Hou yang menganggap keributan itu sebagai tontonan yang lucu. Tolong nggak? Ayah, ibu, tolong nggak? Suara jerit wanita yang keluar dari sebuah di antara bangunan itu menarik perhatian Sin Leong dan dia cepat mendekati rumah terbakar dari mana terdengar jerit wanita itu. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan kiranya dia sudah didahului oleh Hon Hou yang telah menerjang daun pintu rumah itu dan melompat ke sebelah dalam. Hati Sin Leong merasa kagum dan girang. Bagaimanapun garang serta ganasnya sikap pangeran itu terhadap musuh-musuhnya, tapi di dalam dadanya terdapat watak pendekar juga yang siap menolong orang yang patut ditolong, seperti wanita yang menjerit-jerit itu. Tak lama kemudian, di antara berkobarnya api yang mulai memakan daun pintu rumah itu, nampak Hon Hou meloncat keluar sambil memondong tubuh seorang wanita muda yang manis dan kelihatan ketakutan. Sambil tersenyum Hon Hou berhenti di depan Sin Leong, menggunakan jari tangan kiri mencolek dagu gadis manis itu sambil berkata, dia ini perawan dusun yang diculik bau song KHI dan belum sempat diganggu. Leong T, tugas kita sudah selesai dan aku mau bersenang-senang. Banyak wanita cantik berlarian ke sana, engkau boleh pilih sesukamu. Aku cukup dengan perawan dusun ini, hahaha pangeran itu lalu lari sambil memondong gadis itu. Sin Leong berdiri dengan alis berkerut. Dilihatnya gadis itu meronta-ronta, menangis dalam pondongan Hon Hou, namun tentu saja tak berdaya dalam pondongan lengan pangeran yang kuat itu. Hou Hou, lepaskan dia tiba-tiba Sin Leong berseru dan berlari mengejar. Dia tidak ingin melihat kakak angkatnya melakukan hal yang amat jahat itu. Kalau gadis itu mau melayani kakak angkatnya, dia tidak peduli, seperti yang dilihatnya ketika kakak angkatnya dilayani oleh wanita-wanita cantik dalam ruang rumah pembesar yang mereka lewati dahulu. Akan tetapi, gadis dusun itu meronta sambil menangis, dan dia ya tidak ingin melihat kakak angkatnya itu menjadi seorang penjahat yang memaksa wanita. Akan tetapi hanya terdengar suara ketawa dan pangeran itu berlari terus memasuki hutan di mana mereka meninggalkan kuda mereka. Sin Leong mengejar terus, dan pada waktu dia melihat pangeran itu melanjutkan larinya dengan naik kuda sambil memeluk tubuh perawan dusun yang ditelungkupkan melintang di atas punggung kuda, dia pun langsung meloncat ke atas punggung kudanya dan mengejar. Terjadilah kejar-kejaran pada malam hari itu dan Hong Hong tertawa-tawa sambil membalapkan kudanya, terus dikejar oleh Sin Leong. Hong Hong, Oh, lepaskanlah gadis itu. Banyak wanita yang mau dengan sukarlah melayanimu, mengapa engkau harus memaksa seorang gadis yang tidak mau berkali-kali Sin Leong berteriak dan membujuk. Melihat ada orang mengejar dan agaknya hendak menolongnya, gadis itu berteriak minta tolong, akan tetapi Hong Hong terus melarikannya sambil tertawa-tawa. Agaknya pangeran itu merasa gembira dengan permainan ini dan karena kudanya memang jauh lebih baik daripada kuda yang ditunggangi Sin Leong, maka adik angkaknya itu belum juga mampu menyusulnya. Kejar-kejaran itu berlangsung hingga pagi. Tentu saja gadis dusun itu tersiksa bukan main harus menelungkup di atas pangkuan Hong Hong sambil terguncang-guncang. Dia sudah setengah pingsan dan tidak mampu berteriak lagi. Dan kini timbul kemarahan di dalam hati Hong Hong. Tadinya dia menganggap bahwa adik angkaknya itu hanya main-main saja, akan tetapi setelah melihat betapa Sin Leong terus mengejar, dia mulai merasa terganggu dan marah. Setelah tiba di lapangan rumput yang terbuka, Hong Hong memperlambat larinya kuda yang sudah megap-megap kelelahan itu. Hong Hong, berhentilah dahulu, aku mau bicara terdengar teriakan Sin Leong dari arah belakangnya. Hong Hong menoleh. Melihat adik angkatnya itu sudah mengejar dekat, dia mengerutkan alisnya dan tiba-tiba dia menghentikan kudanya, lalu melemparkan tubuh gadis itu ke atas rumput. Gadis itu mengeluh dan terguling di atas rumput, hanya merintih dan menangis karena seluruh tubuhnya terasa lelah dan sakit-sakit, tidak mampu bangkit. Hong Hong melompat turun dari kudanya. Melihat ini, Sin Leong juga meloncat turun dari atas punggung kudanya dan membiarkan kuda yang sudah kelelahan itu beristirahat. Dua orang kakak beradik angkat itu kini berdiri saling berhadapan, dua pasang netu saling menentang pandang dan saling menyelidik. Sin Leong, kalau engkau menghendaki gadis itu, Nah, kau ambillah dia. Kalau kau minta baik-baik pun tentu akanku berikan, tidak perlu kau mengejar-ngejarku semalam suntuk. Sin Leong menarik napas panjang. Hong Hong, maafkanlah aku apabila aku mengganggu kesenanganmu. Akan tetapi engkau tahu bahwa aku mengejar-ngejar sama sekali bukan bermaksud mendapatkan wanita itu, melainkan aku ingin mencegah agar Hong Kong tidak melakukan perbuatan jahat terhadap wanita itu. Melakukan perbuatan jahat? Apa maksudmu? Cheng Hong Hong bertanya, suaranya kaku dan sinar matanya memancarkan kemarahan. Sin Leong memandang tajam. Marahlah dia. Apakah Hong Hong hendak mempermainkan dia sehingga masih berpura-pura bertanya lagi padahal sudah jelas betapa pemuda itu melarikan dan hendak memaksa seorang gadis yang tidak mau menuruti kehendaknya. Hong Kong, jelas bahwa engkau melarikan gadis itu, hendak memperkosa dan memaksa dia, dan engkau masih bertanya apakah maksudku dia berkata dengan suara bernada teguran. Kini Hong Hong memandang dengan sinar matu berapi dan mukanya yang tampan gagah itu menjadi merah sekali, matanya yang lebar itu terbelalak dan dia menggerakkan kedua tangannya bertolak pinggang. Tia Sin Leong, kau berani menuduhku demikian? Kau kira aku ini laki-laki macam apa? Sungguh engkau menghinaku, karena itu tidak mungkin aku membiarkan saja penghinaan itu tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan dan pangeran ini sudah menyerang Sin Leong dengan hebatnya. Eh Sin Leong terkejut bukan main dan cepat dia mengelak kemudian meloncat ke belakang. Akan tetapi, kini Hong Hong sudah melanjutkan serangannya dengan tendangan berantai, tendangan Soan Hong Tui yang bertubi-tubi karena kedua kakinya bergerak seperti angin puyuh, bergantian menyambar dengan amat kuat dan cepatnya. Plak! Plak! Sin Leong mengelak dan terpaksa menangkis sebab bila mengelak terus akan berbahaya. Akan tetapi dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya karena sebenarnya dia tidak ingin berkelahi dengan kakak angkatnya ini. Hou Ko, jangan! Sin Leong, apakah engkau akan menjadi pengecut? Sudah berani menghina tidak berani menanggung akibatnya bentak Han Hou? Dia terus menyerang lagi, kini mengerahkan seluruh kepandayanya karena memang dia ingin menguji adik angkatnya ini. Serangan demi serangan yang amat hebat dilancarkan oleh Han Hou, bahkan pemuda bangsawan ini juga segera mengerahkan singkangnya yang membuat tubuhnya kebal, maka Sin Leong terdesak hebat sekali. Saat dia mengelak dan mengatur langkah untuk menghindarkan diri tanpa membalas, tetap saja pundaknya kena sambaran pukulan Han Hou. Des! Tubuh Sin Leong terguling. Pukulan tadi keras bukan main dan hanya karena ada tenaga sinci yang saja maka pundaknya terlindung dan tidak sampai terluka atau patah tulangnya. Namun Sin Leong menderita kenyerian yang membuat dia meringis. Han Hou gembira dapat merobohkan Sin Leong, maka dia lalu menubruknya dengan susulan pukulan yang amat keras. Dalam keadaan bergulingan itu Sin Leong melihat datangnya pukulan keras, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menangkis dari bawah. Duk! Tubuh Han Hou terpental sampai 2 meter, akan tetapi dia dapat cepat berjungkir balik sehingga tidak sampai terbanting jatuh. Diam-diam Han Hou merasa kagum sekali dan juga penasaran. Pemuda ini semenjak kecil bukan saja digembleng dengan ilmu-ilmu silat tinggi oleh sucinya dan juga oleh subonya, akan tetapi selain ilmu silat juga dia memiliki kepandayan seperti sucinya, yaitu waspada dan bisa mengenal ilmu-ilmu silat orang lain, mudah menangkap dan mencatat ilmu-ilmu asing. Maka ketika dia menyerang Sin Leong, dia sudah memasang metu untuk mencatat semua gerakan adik angkatnya itu. Seperti biasa, seperti yang diajarkan oleh sucinya pula, dia ingin mencuri ilmu silat lawan yang tinggi. Akan tetapi sekali ini dia keceleh. Saat dia menyerang sambil memperhatikan gerakan Sin Leong, adik angkatnya itu hanya mengelak atau menangkis saja, sama sekali tidak mau balas menyerang sehingga dia tidak dapat mengenal perkembangan setiap gerakan. Apalagi, gerakan Sin Leong terlalu sederhana, seperti bukan gerakan silat lagi, melainkan gerak otomatis melindungi diri dari bahaya. Memang demikianlah. Makin tinggi dan makin matang ilmu silat yang dimiliki seseorang, makin lenyap pula kembangan-kembangan yang tidak ada gunanya, yang hanya bertugas sebagai hiasan belaka. Sin Leong yang digembleng oleh orang-orang sakti telah membuat ilmu-ilmu yang tinggi itu mendarah daging dan menjadi satu dengan syaraf tubuhnya sehingga setiap gerakannya, biar tidak sedang berkelahi sekalipun, telah mengandung unsur-unsur melindungi diri ini. Oleh karena itu, begitu dia diserang, dia langsung bergerak tanpa hafalan ilmu silat lagi, melainkan secara otomatis dan gerakannya tidak lagi dibatasi oleh gerak hafalan. Setiap jurus yang dimainkannya hanya keluar intinya saja, yang disesuaikan dan dimanfaatkan dengan datangnya setiap bahaya. Oleh karena itu, maka Hon Hou yang memperhatikan dan ingin mempelajarinya, hanya melihat gerakan sederhana tanpa tahu ujung pangkalnya. Padahal, untuk menghindarkan diri dari semua serangan Hon Hou yang sungguh amat berbahaya tadi, Sin Leong telah mempergunakan ilmu silat yang tinggi, diantaranya jurus-jurus dari San In Kun Hoat dan Taik Kek Sin Kun, dan dia menggerakkan pula hawa sakti dari tubuhnya yang diwarisi dari Kok Deng Lama, yaitu Tian Te Xin Chiang. Tidaklah aneh bahwa semua serangan Hon Hou bisa dihindarkan oleh Sin Leong karena anak itu mempergunakan inti dari ilmu-ilmu yang sangat tinggi itu. Akan tetapi Hon Hou menjadi makin penasaran. Sin Leong, coba kau sambut serangan pedangku dia telah mencabut pedangnya lantas menyerang. Hou Ko, mengapa kau, hendak membunuhku Sin Leong berseru kaget, akan tetapi pedang itu sudah meluncur ke arah leharnya. Tentu saja Sin Leong tidak mau dibunuh begitu saja. Melihat pedang meluncur dengan cepat ke lehernya, dia mulai merasa marah. Bagaimanakah kakak angkatnya ini? Sudah gila kah? Setelah dia mengenal kekuatan kakak angkatnya yang lihai, dia pun tahu bahwa serangan pedang itu tidak boleh dipandang ringan. Maka secara otomatis Sin Leong cepat menggerakkan tangan kanannya dengan mengerahkan Tian Te Xin Chiang yang membuat lengan dan tangannya menjadi kebal, menangkis ke arah pedang lalu mencengkeramnya. Plak! Pedang itu kena dicengkeram dan tangan kirinya lantas menangkap pergelangan tangan Hon Hou. Ih Hon Hou berseru dan kaget bukan main. Ia merasa betapa tenaga singkangnya memberobot keluar dari lengannya yang terpegang adik angkatnya itu. Maka taulah dia bahwa Sin Leong telah menggunakan tikahi ideng yang mukjijat, dan dia juga kagum melihat betapa adik angkatnya itu berani menyambut pedang dengan tangan kosong dan memiliki kekebalan yang tak kalah ampunnya dengan ilmu kekebalan yang dimilikinya sendiri. Tentu saja Hon Hou tidak mau menerima kalah begitu saja. Dalam kekagetannya akibat tenaga singkangnya tersedot keluar, tangan kirinya langsung bergerak dan jari-jari tangan itu menusuk ke arah metu Sin Leong. Metu merupakan bagian tubuh yang tentu saja tidak mungkin dibikin kebal, maka serangan ini amat mengejutkan hati Sin Leong yang terpaksa melepaskan pedang dan lengan lawan, lalu melangkah mundur sambil mengelap dengan miringkan kepalanya. Akan tetapi Hon Hou benar-benar hebat. Baru saja pedang dan tangannya terlepas, dia menyusuli tusukan jari tangan ke arah netu, tadi dengan tusukan pedang ke arah pusar dan tangan kirinya mencengkeram dengan ganas sambil mengerahkan tenaga sehingga dari telapak tangan kiri itu mengepul luap hitam. Itulah pukulan beracun sejenis hektok chiang, tangan racun hitam, yang mengeluarkan uap hitam. Baru bau uapnya itu saja telah cukup untuk merobohkan atau membuat pening lawan, apalagi pukulannya sendiri. Diserang seperti itu, Sin Leong kembali terkejut dan dia harus mengakui bahwa Hon Hou merupakan lawan yang luar biasa lihainya dan kalau dia tidak segera mengeluarkan ilmu simpanannya, jangan-jangan dia akan celaka di tangan kakak angkatnya. Maka dia cepat meloncat ke belakang dan ketika kakaknya mendesak, dia merendahkan tubuhnya, dua tangannya bergerak aneh, mendorong ke depan. Eh ih! Beruk! Tubuh Hon Hou terbanting cukup keras sehingga dia menjadi pening. Dia hanya dapat bangkit duduk dan memejamkan netu sambil mengguncang-guncang kepalanya karena bumi seperti terputar di sekelilingnya. Hou Ko, maafkan aku Sin Leong cepat menghampiri. Han Hou mengangkat muka memandang, kemudian menarik napas panjang. Dia tidak membantah ketika adik angkatnya mengulurkan tangan dan membantunya bangkit berdiri. Disimpannya pedangnya dan dia bertanya dengan pandang mata penuh kagum. Leong Te, bukankah pukulanmu yang terakhir tadi merupakan sebuah jurus dari ilmu silat yang diajarkan oleh Suhubu Benghut Chong? Sin Leong mengangguk. Dari kitabnya karena aku belum pernah diajar secara langsung, Sin Leong mengingatkan. Ah, bukan main. Baru belajar tidak langsung saja sudah begitu hebat. Apalagi kalau diajar oleh manusia sakti itu sendiri. Ah, aku harus menemuinya dan berguru kepadanya. Leong Te, engkau hebat sekali. Maafkan aku, Hou Ko. Akan tetapi mengapakah engkau menyerangku seperti itu Sin Leong bertanya, nadanya menegur. Han Hou memandangnya kemudian tersenyum. Aku ingin mengujimu saja, adikku. Dan pula, mengapa engkau menghinaku dan menuduhku yang bukan-bukan? Kau menuduhku hendak memaksa dan memperkosa wanita. Sin Leong menengok dan melihat gadis itu sudah duduk dengan muka pucat, matanya terbelalak dan kelihatan takut sekali. Semenjak tadi dia tak berani bergerak, hanya duduk dan melihat perkelahian itu. Akan tetapi, mengapa engkau melarikan gadis itu? Han Hou menoleh ke arah gadis itu dan tersenyum lebar. Kau kira aku ini orang apa? Aku adalah pangeran Ogutai, lupakah engkau, adikku? Memperkosa wanita. Ah, apa perlunya? Semua wanita akan suka sekali melayaniku, kenapa aku harus memperkosa? Betapa hina dan rendahnya. Tapi, tapi dia itu tidak mau dan berteriak-teriak, Sin Leong berkata bingung. Hahaha, karena gelap dan karena dia tidak tahu aku siapa. Disangkanya aku sama dengan si laknat bong song KHI yang menculiknya. Kini kau lihat saja, adikku, dan coba buktikan apakah aku memperkosa wanita ataukah tidak. Setelah berkata demikian, Han Hou lalu mengebut-ngebutkan pakaiannya, memakai kembali topinya yang tadi terjatuh, kemudian dengan langkah lembut dia berjalan menghampiri gadis yang masih duduk di atas rumput. Melihat pemuda tampan bertopi indah itu menghampirinya, gadis itu memandang dengan metel, terbelalat. Baru sekarang dia melihat betapa orang yang semalam melarikannya itu ternyata adalah seorang pemuda yang sedemikian tampan dan gagahnya. Hal ini sama sekali tidak disangkanya, maka dia menjadi terheran-heran, juga hatinya ragu-ragu dan masih takut-takut. Han Hou tersenyum manis dan memang wajah pangeran ini amat tampan dan sikapnya halus serta gagah. Dia mempergunakan bahasa daerah, dengan lembut dia lalu berkata kepada gadis dusun itu, Nona, aku sudah menolongmu dari rumah yang terbakar, membebaskanmu dari tangan penjahat-penjahat kejam, mengapa engkau malah meronta-ronta dan menangis semalam suntuk sehingga saudaraku ini mengira yang bukan-bukan suara itu halus dan dengan muka manis sehingga darah itu kehilangan rasa takutnya. Maafkan saya, saya tidak tahu dan menyangka, kawanan penjahat itu yang melarikan saya. Hem, anak manis. Engkau tidak tahu siapa aku, maka kau mengira aku seorang jahat? Coba pandang wajahku dengan teliti. Apakah engkau belum pernah mendengar tentang pangeran Ogutai? Darah itu terbelalak dan memandang wajah pangeran itu dengan takjub. Pangeran, pangeran. Akulah pangeran Ogutai, putra Raja Sabutai. Ah, ampunkan hamba, pangeran, dan gadis dusun itu langsung menjatuhkan diri berlutut sampai hampir menelungkup di atas tanah, di depan kaki pangeran itu. Han Hou tersenyum dan menoleh ke arah Sin Leong yang hanya memandang dengan penuh perhatian. Bangunlah, manis. Aku tidak ingin melihat pakaian dan wajahmu yang manis itu kotor oleh tanah. Bangunlah, aku mengempunimu. Gadis itu bangun tapi masih berlutut, lalu menengadah, wajahnya berseri dan bertambah manis. Ah, terima kasih, pangeran. Sikapnya berubah sama sekali, kini sama sekali tidak lagi kelihatan takut, bahkan tersenyum manis sekali. Manis, engkau cantik dan aku suka padamu. Kalau aku minta padamu agar engkau suka melayaniku, karena aku cinta padamu, apakah engkau akan menolak? Wajah yang berseri itu seketika menjadi merah sekali dan wajah itu menunduk kelihatan malu-malu akan tetapi bibirnya tetap tersenyum. Gadis itu menggelengkan kepala karena rasa malu membuat dia sukar untuk menjawab dengan mulut. Bagus kata Hon Hou sambil tertawa dan mengangkat bangun gadis itu. Pada saat berdiri, ternyata gadis itu hanya setinggi pundaknya. Gadis dusun itu bertubuh ramping padat dan kini wajahnya yang merah itu kelihatan bertambah manis. Kini, untuk membuktikan kepada saudaraku bahwa aku tidak memaksamu, pangeran itu mendekatkan mulutnya di pelinga darah itu dan berbisik-bisik. Gadis dusun itu menahan ketawa dan mukanya makin tersipu-sipu, matanya melirik ke arah Sin Leong dan akhirnya, tiba-tiba saja dia menahan ketawa dan merangkulkan kedua lengannya ke leher Hon Hou, mencium pipi pangeran itu di depan Sin Leong. Kiranya itulah yang diminta oleh Hon Hou kepada darah dusun itu untuk membuktikan kepada Sin Leong bahwa dia tidak perlu memperkosa wanita. Ketika gadis itu menciumnya, Hon Hou tertawa dan menoleh ke arah Sin Leong. Ketawanya makin kenas ketika dia melihat Sin Leong membuang muka dan cemberut. Hahaha, adikku yang baik, kau tunggulah di situ sebentar kata Hon Hou yang masih tertawa gembira lalu pangeran itu memondong tubuh gadis dusun yang masih merangkul lehernya, dibawanya menghilang kebalik semak-semak tak jauh dari tempat itu. Sin Leong mendengar suara ketawa tertahan kedua orang itu dan dia merasa muak, lalu dijauhinya tempat itu sampai dia tidak mendengar apa-apa lagi. Dia lalu menghempaskan dirinya duduk di atas tanah berumput sambil termenung. Dia mengusir bayangan yang muncul dalam benaknya, bayangan Hon Hou dan gadis itu dan dia menggigit bibirnya. Cheng Hon Hou bukan manusia baik-baik. Suara ini terdengar olehnya, seperti dibisikan oleh hatinya. Memang benar bahwa Hon Hou tidak memperkosa gadis itu dengan kera kekerasan, akan tetapi apa bedanya pemerkosaan dengan kekerasan kalau dibandingkan dengan bujukan? Gadis itu memang tidak menyerahkan diri karena paksaan, akan tetapi menyerahkan diri karena silau oleh kedudukan dan ketampanan yang akhirnya toh sama juga. Dia tahu benar bahwa Hon Hou tidak melakukan perbuatan itu karena cintanya kepada gadis yang sama sekali tidak dikenalnya itu, melainkan terdorong oleh nafsu seperti yang sering dilakukannya dengan wanita-wanita muda suguhan dari para pembesar. Cheng Hon Hou adalah seorang pemuda matuk keranjang, seorang laki-laki yang gila perempuan, hamba dari nafsu wirahinya sendiri. Betapapun juga sikapnya amat baik kepadanya. Dan penyerangan Hon Hou tadi pun hanya untuk menguji kepandainya. Dan di dalam dasar hatinya memang terdapat rasa suka kepada pangeran itu. Xin Leong merasa bingung dan penuh keraguan. Haruskah dia melanjutkan pendekatan diri dengan pangeran itu? Ataukah seharusnya dia cepat pergi meninggalkannya? Kesenangan atau kenikmatan, yakni perasaan menikmati kesenangan, adalah berkah yang dimiliki setiap manusia. Namun, berkah ini berubah menjadi sumber kesengsaraan kalau kesenangan sudah mencengkeram dan memperbudak kita. Suatu peristiwa apapun dapat mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan pada saat itu juga. Akan tetapi jika pikiran kita mencatat pengalaman itu, mengingatkan dan menginginkan terulangnya kembali pengalaman penuh nikmat itu, maka sukacita itu berubah menjadi kesenangan yang dikejar-kejar dan setelah kita menjadi pengejar kegenangan, muncullah pelbagai konflik dan terseritlah kita ke dalam kesengsaraan. Memang selera manusia berbeda-beda, tergantung dari lingkungan hidup dan pendidikan masing-masing. Setiap orang manusia tentu merasa benar dalam pengejarannya masing-masing terhadap sesuatu yang dinamakan cita-cita, yang dianggap benar dan akan dapat mendatangkan kebahagiaan hidup. Seorang saterawan akan mengejar dan mendoa-doakan kesusasteraan dan dia akan menganggap bahwa kesusasteraan itulah yang paling berharga dalam kehidupan, yang dianggapnya merupakan satu-satunya sarana menuju kebahagiaan. Seorang ahli silat akan mengejar-ngejar ilmu silat dan menganggap ilmu silat sebagai satu-satunya hal yang terpenting dalam hidup. Seorang hartawan akan mengejar-ngejar harta dan menganggap bahwa hanya hartalah yang akan dapat membahagiakan kehidupan manusia. Seorang pembesar akan mengejar kedudukan atau nama yang dianggapnya terpenting di dunia ini. Seorang pendeta akan mengejar-ngejar kedamaian batin, dan sebagainya lagi. Semua pengejaran itu, meski diselimuti dengan nama apapun, yang rendah atau yang tinggi, yang hina atau yang agung, padahal kekatnya adalah sama saja. Segala sesuatu yang dikejar-kejar dan diinginkan, atau merupakan suatu hal yang dianggap akan bisa mendatangkan kesenangan, baik berupa kesenangan lahir maupun kesenangan batin yang sesungguhnya sama saja, bagi si pengejar. Dan karena pandangan setiap orang pengejar terhadap kesenangan itu berbeda-beda, tergantung pada keadaan dirinya yang dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan, maka semua pengejaran kesenangan dalam berbagai bentuk itu hanya merupakan perpecahan. Yang dikejar-kejar itu hanya merupakan sebagian saja dari kehidupan, sebagian yang dipentingkan. Oleh karena itu, akhirnya akan mendatangkan kekecewaan karena tanpa yang lain-lain, maka satu yang dikejarnya itu tak akan lengkap. Si pengejar uang, biarpun berhasil menumpuk uang banyak, namun kalau tidak memiliki kesehatan, akan merasa kecewa dan sengsara. Si kaya dan sehat, kalau merasa rendah kedudukannya dan tidak terpandang, akan merasa kecewa juga. Begitulah, pengejaran selalu menimbulkan pengejaran akan suatu yang lain lagi dan tidak akan ada habisnya sebelum kita mati. Kita akan menjadi hamba dari keinginan ini, selama hidup mengejar-ngejar apa yang kita anggap akan membahagiakan kehidupan kita, seperti mengejar bayangan sendiri yang tidak akan mungkin pernah dapat tertangkap. Pengejaran menunjukkan adanya ketidakpuasan, dan hati yang tidak puas, mengejar dan memperoleh apapun juga akan tetap tidak puas dan akan terus mengejar yang lain, yang dianggap lebih menyenangkan daripada apa yang telah diperoleh atau dimiliki. Beginilah kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, timbul pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu, apakah mungkin bagi kita untuk hidup tanpa mengejar apapun? Bukan berarti kita lalu tidur pulas atau bermalas-malasan, bukan berarti kita menjadi tidak pedulian, bukan berarti kita putus asa. Sama sekali bukan. Bahkan sebaliknya. Dengan bebas dari keinginan mengejar kesenangan, kita akan benar-benar hidup. Kita benar-benar waspada akan kehidupan saat demi saat. Membuka mati melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak dibuai oleh khayalan dan bayangan cita-cita yang abstrak. Dan kalau kita sudah tidak ingin apa-apa yang tidak ada, maka barulah kita dapat waspadat terhadap apa yang ada. Sesungguhnya, kebahagiaan hanya terdapat dalam apa yang ada. Dan perhatian terhadap apa yang ada setiap saat ini, tanpa membiarkan diri diseret oleh lingkaran setan berupa kenangan masa lalu dan bayangan atau harapan masa depan, adalah benar-benar hidup yang sesungguhnya. Hidup adalah kenyataan setiap saat ini, bukan kenangan masa lalu, bukan pula bayangan hayal masa depan. Sekali lagi, dapatkah kita hidup tanpa mengejar kesenangan dalam bentuk apapun? Apabila sudah begitu, mungkin akan nampak jelas oleh kita bahwa kebahagiaan terdapat di mana-mana, dalam segala waktu dan keadaan, karena kebahagiaan bukanlah soal di luar diri, melainkan soal batin, dan mungkin itu kita akan dapat melihat keindahan di mana-mana, dalam senyuman seorang manusia lain, dalam pandang mati istri, suami, anak atau siapa saja, dalam lambayan ujung daun, dalam cahaya matahari, dalam awan berarak, dalam air hujan, dalam apa saja. Leong T, apakah engkau sekarang masih menuduhku pemerkosa dan pemaksa wanita? Suara ini mengejutkan Sin Leong yang sedang melambun. Dia bangkit berdiri, membalikan tubuhnya dan ternyata Cheng Hon Hou telah berdiri di situ, wajahnya berseri dan lengan kirinya merangkul leher dan pundak gadis tadi yang sekarang berdiri dengan muka merah dan malu-malu namun matanya juga bersinar-sinar dan berseri penuh kegembiraan. Sejenak Sin Leong memandang keduanya dengan sinar mat marah. Dia merasa amat jijik terhadap mereka, kemudian dengan bersungut-sungut dia meninggalkan mereka, mencari kudanya. Manis, kau pulanglah ke dusunmu. Kelak aku akan datang mencarimu, terdengar Hon Hou berkata. Gadis itu mengeluh, kemudian menangis ingin ikut. Hon Hou membentaknya dan gadis itu diam. Dengan sudut matanya Sin Leong melihat betapa mereka berciuman, kemudian gadis itu pergi dengan muka tertunduk. Dan tidak lama kemudian Hon Hou juga sudah meloncat ke atas kudanya. Hahaha, Leong T, jangan burung. Mari kita pergi. Aku akan kembali ke selatan Sin Leong berkata, suaranya masih kaku. Aku juga akan kembali ke selatan. Ingat, kita hendak mencari suhubu Benghut Chou bersama-sama. Mari kita pergi ke kota Chenglun di tepi sungai Luan, kemudian di sana aku akan menyuruh orang mengabarkan kepada ayahku bahwa tugas kita sudah selesai dan jeng hawe apang telah kita basmi. Sin Leong tidak banyak membantah. Hatinya masih terasa panas dan tak enak. Dia masih marah karena urusan gadis dusun tadi. Akan tetapi Hon Hou bersikap ramah sekali dan di sepanjang perjalanan dia bicara dengan gembira, menceritakan mengenai daerah yang mereka lewati. Sebagai seorang putra raja, tentu saja dia banyak mempelajari tentang daerah-daerah di luar tembok besar. Dengan bangga dia menceritakan betapa ayahnya, Raja Sabutai telah menjelajahi seluruh daerah itu dan bahkan pernah menaklukan hampir semua daerah di luar tembok besar. Karena sikap ramah dan ceritanya menarik, mau tidak mau Sin Leong mendengarkan dengan hati tertarik hingga sikap kakak angkatnya itu sebentar saja sudah menghapus rasa marah dari dalam hatinya. Pangeran ini memang matuk keranjang dan senang bermain gila dengan wanita, pikirnya akan tetapi dia melihat pula kenyataan bahwa walaupun pangeran ini mempergunakan kedudukan dan ketampanannya untuk menjatuhkan hati wanita, tetapi si wanita sendirilah yang salah. Dia melihat kenyataan bahwa wanita itu memang lemah, mudah terbujuk dan secara murah saja menyerahkan dirinya. Kalau wanita itu berhati bersih, tidak mungkin mau menyerahkan diri secara sedemikian mudah dan murahnya. Dan dia berjanji dalam hati bahwa bila dia bertemu dengan wanita seperti itu, maka dia akan melindunginya dan kalau perlu dia akan menentang kakak angkatnya. Beberapa kali Sin Leong menoleh ke arah kakak angkatnya yang menjalankan kudanya perlahan di sampingnya. Dia heran melihat pangeran ini. Sekarang kelihatan begitu baik, begitu ramah, dan seakan-akan pengalaman dengan wanita tadi, perkelahiannya dengan dia, hanya merupakan hal remeh yang boleh dilupakan dalam sekejap mati saja. Hou Kou. Ada apakah? Leong T. Hon Hou menoleh dan tersenyum. Siapakah nama perempuan tadi? Hon Hou terbelalak, senyumnya melebar. Ahak! Mana aku tahu? Sin Leong mengerutkan alisnya, keheranannya membesar. Tidak tahu namanya amat sukar dipercaya bahwa orang yang sudah berhubungan selekat itu masih belum diketahui namanya. Haha, Leong T. Perempuan seperti itu saja, mana pantas kita ingat namanya? Di dunia ini terdapat laksaan perempuan seperti itu, yang menyerah dengan mudah karena bangga melayani kita. Kalau kita harus memperhatikan mereka, Wah, kiranya tidak ada apa-apa lagi yang dapat kita pikir karena sudah penuh dengan nama-nama mereka. Hahaha. Dia tidak ada harganya untuk diingat. Tapi, tapi, dia seorang gadis, dan kau, kau sudah, dan kau janjikan dia, kau suruh menanti di dusunnya. Kembali pangeran itu tertawa bergelak. Wah, adikku yang baik. Engka sungguh hijau, jujur dan masih polos benar-benar. Kalau aku tidak muncul dalam waktu beberapa bulan saja, dia, gadis seperti itu, tentu sudah memperoleh penggantiku. Eh, haha, Sin Leong, apakah benar-benar engkau tidak suka kepada wanita? Sin Leong mengerutkan alisnya, masih terlalu kaget, dan terheran mendengar keterangan kakak angkatnya. Pangeran ini menganggap hubungan antara pria dan wanita demikian remehnya. Kemudian pertanyaan terakhir itu mengejutkannya, sehingga wajahnya kembali menjadi merah. Aku bukannya tidak suka atau suka, akan tetapi jelas aku tak akan melakukan perbuatan seperti yang kau lakukan itu, Hou Kho katanya tegas dan dia menyuruh kudanya lari congklang. Han Hou tertawa bergelak dan mengejar. Kota Cheng Lun adalah sebuah kota di pinggir sungai Luan yang berada di sebelah utara Peking dan berada di luar tembok besar. Kota ini cukup ramai dan dulu kota ini pernah diruduki oleh pasukan Raja Sabutai, bahkan dijadikan benteng ketika Raja ini memimpin pasukannya untuk menyerbu ke dalam tembok besar di selatan. Biarpun kini daerah itu dikepalai oleh pasukan liar dari bangsa nomad lain yang bersahabat dengan pemerintah kerajaan Bengtiau pada waktu itu, akan tetapi suku bangsa ini pun masih tunduk akan kekuasaan Raja Sabutai yang sangat kuat dan yang merupakan bahaya lebih dekat dan lebih besar bagi suku bangsa itu daripada bahaya yang datang dari dalam tembok besar. Inilah sebabnya maka ketika Pangeran Ogu Tai atau Cheng Hon Hou bersama Xin Leong sampai di kota Cheng Lun, para pembesar setempat mengenal pangeran ini, dan dua orang muda itu disambut dengan hormat dan meriah. Apalagi sesudah Cheng Hon Hou dapat membuktikan dirinya sebagai seorang pangeran kerajaan Bengt, dan dapat menunjukkan tanda kekuasaan yang diperolehnya dari Kaisar Bengt yang baru, maka semua orang makin menyembah-nyembahnya. Kembali Xin Leong melihat dengan hati tidak senang betapa kakak angkatnya itu bersikap congkak dan tinggi hati, menganggap sihat cuan rumah, yaitu para pembesar seperti anak buah saja, dan anehnya, yang diperlakukan seperti itu malah terlihat senang dan menjilat-jilat. Lebih lagi ketika mereka berdua dijamu dengan hidangan yang serba mewah dan dilayani makan minum oleh sekumpulan gadis-gadis cantik. Xin Leong merasa sungkan, malu dan juga muat. Sejak kecil dia sudah hidup bebas dan seadanya, sederhana, akan tetapi kebebasannya mendatangkan rasa nikmat dan bahagia yang luar biasa. Maka sekarang, keadaan yang mewah serta dikurung kesempanan dan peraturan yang memuakan hatinya itu, tentu saja dia merasa tidak enak dan tidak senang. Bagi Xin Leong yang berjiwa bebas, yaitu kebebasan yang diperolehnya karena keadaan hidupnya di waktu kecil, semua peraturan dan sopan santun, semua kebudayaan yang jelas kelihatan amat palsu olehnya itu, tentu saja nampak tidak menyenangkan dan malah merepotkan. Memang, bila mana kita mau membuka matu dan melihat apa adanya, akan nampak oleh kita betapa kita ini hidup di alam kepalsuan. Terima kasih telah menonton!